Intro Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube Gia Akademi Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat Ini adalah Rafi Ahmad, ini Mark Zuckerberg, dan ini adalah pengrajin ukiran di Bali Kira-kira apa ya persamaan dari ketiga orang tersebut? Nah mereka sama-sama pelaku ekonomi kreatif Tahukah teman-teman apa itu ekonomi kreatif? Apa saja kegiatan yang termasuk ekonomi kreatif? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini Jadi di video ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif Simak terus videonya ya Nah teman-teman, ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi era baru Yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan Pada era ini, perekonomian mengalami transformasi Dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis sumber daya manusia Ciri-ciri ekonomi kreatif antara lain Memiliki unsur kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan Terdiri dari penyediaan produk kreatif langsung maupun tidak langsung Dan memiliki siklus hidup yang singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru Ekonomi kreatif ini dibagi berdasarkan jenisnya terdiri dari 14 sektor industri Pertama, periklanan Iklan merupakan media komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu Industri periklanan bergerak di bidang perencanaan dan komunikasi, jenis media, materi atau pesan, tampilan, pemasangan, atau penyebaran Kedua, arsitektur Arsitektur berkaitan dengan jasa seni desain bangunan dan tempat Industri ini bergerak di bidang pembuatan desain dan perencanaan anggaran Pada level makro termasuk di dalamnya perencanaan kota dan perencanaan lingkungan Sedangkan pada level mikro, arsitek mengerjakan desain konstruksi bangunan, arsitektur taman, dan desain interior Ketiga, pasar barang seni Pasar barang seni merupakan tempat perdagangan barang-barang unik Langkah, bernilai estetik tinggi Misalnya, acara lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan online shop Contoh objek barang seni yaitu alat musik, film, seni rupa, lukisan, kerajinan Keempat, kerajinan atau handicraft Kerajinan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi suatu produk seni oleh tenaga pengrajin Bahan produk kerajinan bisa dari materi apapun seperti batu berharga, kulit, rotan, bambu, dan lainnya Kelima, desain Desain merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, interior, desain produk dan kemasan, desain industri, dan konsultasi identitas perusahaan Berikutnya, fashion Fashion merupakan jenis ekonomi kreatif terkait dengan kreasi desain pakaian dan aksesoris lainnya Kegiatan ini juga bergerak dalam bidang perancangan, penentuan bahan, metode pemasaran, dan distribusi pakaian Nomor tujuh, film, video, dan fotografi Kegiatan ekonomi terkait film, video, dan fotografi termasuk di dalamnya ide kreasi, penulisan skrip, syuting, rekaman, pengisian suara atau dubbing, pemasaran, dan distribusi karya-karya yang dihasilkan Selanjutnya, permainan interaktif Jenis kegiatan ekonomi kreatif ini bergerak dalam bidang pembuatan berbagai jenis permainan berbasis komputer dan android Permainan ini bisa untuk melatih kemampuan numerasi dan literasi yang berdasarkan edukasi, ketangkasan, dan hiburan Sembilan, musik Musik berkaitan dengan kreasi komposisi, pertunjukan, reproduksi, aransemen, rekaman suara, atau lagu Sepuluh, seni pertunjukan Seni pertunjukan bergerak dalam bidang pertunjukan yang ditampilkan di atas panggung seperti tarian, drama, musik, dan opera Seni pertunjukan juga melibatkan desain busana, tata panggung, dan tata pencahayaan Sebelas, penerbitan dan percetakan Penerbitan dan percetakan merupakan sebuah industri atau kegiatan usaha yang memproduksi dan menerbitkan literatur atau informasi dalam bentuk buku, majalah, dan sebagainya Bidang ini juga berkaitan dengan penerbitan perangku, matrai, uang kertas, surat saham, obligasi, dan surat berharga lainnya seperti paspor atau tiket pesawat Dua belas, layanan komputer dan piranti lunak Jenis kegiatan ekonomi kreatif ini bergerak dalam bidang pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, aplikasi sistem integrasi, dan seterusnya Tiga belas, radio dan televisi Kegiatan yang termasuk industri ini salah satunya usaha kreasi produksi dan pengemasan acara seperti games, quiz, reality show, dan infotainment Kegiatan lainnya yaitu penyiaran, transmisi konten, termasuk juga kegiatan relay atau pemancar kembali siaran radio dan televisi Dan terakhir, riset dan pengembangan Kegiatan ini bergerak dalam bidang penemuan IPTEC dan penerapannya Untuk perbaikan, kreasi, proses, material, alat, metode baru pada suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar Pengembangan ekonomi kreatif ini sejatinya memanfaatkan kekasan budaya Dan diolah melalui kreativitas dengan sentuhan teknologi sesuai dengan tren kekinian Kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak potensi ekonomi lokal melalui penyerapan banyak tenaga kerja Nah teman-teman, berikut ini beberapa contoh ekonomi kreatif Indonesia yang terbukti mampu menyejahterakan masyarakat Pertama, bidang kuliner Beragamnya suku bangsa di Indonesia menyebabkan keberagaman jenis makanan dan minuman yang menjadi ciri khas dari suku tersebut Kondisi ini bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat setempat Adanya rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan khas tadi dapat menyerap banyak tenaga kerja Sehingga mampu memperbaiki perekonomian masyarakat sekitarnya Kegiatan ekonomi ini biasanya dibuka pada tempat strategis seperti jalan lintas dan di sekitar tempat wisata Sehingga memudahkan pelaku usaha melakukan promosi usahanya Aplikasi online juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha agar dapat membuka pasar yang lebih luas lagi Contoh kuliner khas daerah yang terkenal adalah Rendang sebagai makanan khas Minangkabau atau pempek makanan khas Palembang Kedua, bidang fashion Trend fashion Indonesia sudah mampu memasuki lingkup internasional seperti halnya batik Selain itu, fashion Indonesia juga didukung oleh perancang busana modern yang sesuai dengan pasar internasional Busana muslim hijab menjadi tren fashion yang banyak diminati Terutama bagi negara berpenduduk mayoritas muslim Ketiga, bidang kria Karya seni kria daerah kita yang mempertahankan keanakaragaman tradisional Masih terus diminati oleh pasar internasional Karena memiliki keunikan dan nilai estetik tersendiri Dan keempat, konten kreator Profesi ini populer sejak satu dekade terakhir Dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Youtube, Instagram, atau TikTok Setiap orang bisa berkarya dengan potensinya masing-masing Teman-teman pasti kenal ya dengan Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, atau Raditya Dika Mereka adalah konten kreator terkenal di bidangnya masing-masing Oke teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang ekonomi kreatif Semoga kita bisa menjadi bagian dari pelaku ekonomi kreatif itu tadi ya Selamat berkarya dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya